Pertarungan Koalisi Indonesia Maju Plus melawan PDI Perjuangan di sejumlah daerah strategis semakin memanas, usai munculnya hasil survei terbaru pasca pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. Salah satunya Jawa Tengah, yang merupakan salah satu arena tanding terpanas di Ajang Pilkada 2024. Berdasarkan survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia, elektabilitas di Jatang dipimpin sebesar 64,8 persen oleh pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi yang diusung PDIP. Sementara pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin Besutan Kim Plus hanya memperoleh elektabilitas sebesar 31,4 persen dalam sebuah simulasi tertutup dengan 1.100 orang responden. Kim Plus sendiri baru saja mengumumkan susunan tim sukses Lutfi Taj yang dipimpin langsung oleh asisten dari Prabowo Subianto, Ledgen TNI Purnawirawan AM Putranto. Sederet nama tim pendukung Lutfi Taj juga bertabur bintang dengan dipenuhi berbagai petinggi TNI bauupun Polri. Sementara itu, daerah strategi selainnya seperti Jawa Timur, pasangan petahana Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang diusung Kim Plus justru berhasil mendominasi survei. Survei yang digelar Accurate Research and Consulting Indonesia memprediksi keunggulan Hovifah Emil di mayoritas Jawa Timur. Sementara pasangan Tri Risma Harini Gus Hans diprediksi akan cukup sulit melampaui perolehan suara Hovifah Emil kecuali di wilayah Surabaya Raya yang cukup dikuasai Risma. Tak jauh berbeda, Pilkada Sumatera Utara yang menghadirkan menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution serta calon petahana dari PDIP Edirah Mayadi. Berdasarkan lamporan Lembaga Survei Indonesia, Bobi Nasution dan Surya yang didukung Kim Plus berhasil memimpin elektabilitas sementara dengan perolehan 34,2 persen suara. Sementara pasangan Edirah Mayadi dan Hasan Basri masih kalah dengan perolehan elektabilitas hanya sebesar 15,1 persen. Terima kasih telah menonton!